Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jego Kampung Channelnya Guru Indonesia Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Dan dukung terus channel yang menjadi channel yang positif Membangun dunia pendidikan Hari ini kita akan membuat sebuah tutorial Buat video animasi kartun berbicara Untuk di pembelajaran Hanya dengan menggunakan smartphone Contoh videonya sebagai berikut Halo anak-anak selamat pagi Hari ini kita akan belajar tentang Chlorophyll Chlorophyll adalah zat hijau pada daun Chlorophyll membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis Video tersebut sangat mudah di luar Cukup menggunakan smartphone Maka kita bisa membuat video itu Untuk kelihatan pembelajaran Terutama pembelajaran jauh Atau belajar dari rumah Cara membuatnya adalah sebagai berikut Langkah pertama yang dilakukan adalah Melakukan download aplikasi Telagami Aplikasi Telagami tidak tersedia di Playstore Oleh karena itu Bapak dan Ibu bisa melakukan download aplikasi ini Melalui link deskripsi video ini Jadi Bapak dan Ibu bisa buka deskripsi pada video ini Kemudian disana ada link untuk melakukan download aplikasi Telagami Jika sudah di download dan di install aplikasi ini Maka langkah selanjutnya adalah Kita membuka aplikasi ini dengan klik Aplikasi Telagami ini Jadi setelah kita membuka aplikasi Telagami Kita klik create Untuk pertama kali Maka akan ada beberapa penunjuk Bisa kita next Next saja Next Next Kemudian next lagi Kemudian Done Selesai Sekarang kita bisa lihat Beberapa menu Di sebelah kiri Itu ada reset Untuk mengembalikan ke tampilan awal Kemudian Character Ini adalah karakter Orang-orang yang bisa ditampilkan pada Video Yang akan kita buat nanti Kemudian Emotion Adalah Emosi Atau Tampilan wajahnya Ekspresi dari wajahnya Kemudian background Belakang Apilan belakangnya Sekarang kita coba dulu Pertama adalah di Karakter Setelah kita klik karakter Maka Ada beberapa pilihan Di sebelah kanan Ada gender Skin tone Ace Hate Dan one drop Kita bisa pilih gender Maka berubah menjadi laki-laki Tadi video Karakternya adalah Perempuan Sekarang kita coba laki-laki Kemudian kita pilih Skin tone Barna kulit Kita bikin agak kecoklatan Sedikit Kemudian emotion Emotion Ini ada pilihan Happy Sad Surprise Angry Bisa kita klik happy Dia akan gembira Kita pilih angry Dia akan wajah marah Akan tampil Surprise Wajah terkejut Tapi karena kita bikin video pembelajaran Maka kita klik Neutral Saja Pilihan natural Kemudian kita pilih background Untuk background ada pilihan kamera Library Untuk kamera kita bisa foto langsung Lokasinya Yang ingin kita jadikan background Kalau library adalah pilihan yang kita sediakan pada gallery Kemudian doodles bisa kita lukis Free ini yang telah disediakan pada aplikasi ini Ada juga road untuk tampilan arah Kemudian kita pilih yang free Akan ada beberapa pilihan Ketika kita pilih free akan ada pilihan Oke kita bisa pilih Misalkan ini Setelah kita pilih background Bisa kita klik Back Setelah kembali Kemudian kita di tengah-tengah Pada karakter ada tulisan message Kita klik message Maka Lampil disini menu record Disini kita bisa memasukkan suara Namun disini karena kita menggunakan yang gratis Maka kita hanya bisa menggunakannya sebanyak 30 detik Waktu yang digunakan terbatas 30 detik Untuk mengikatnya Kita bisa membuat video yang berulang Atau bersambung Kita contohkan cara memasukkannya Kita klik record Hai anak-anak Apa kabarnya hari ini Hari ini kita akan belajar tentang chlorophyll Chlorophyll adalah zat hijau pada daun Chlorophyll sangat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan Oke setelah kita stop Kita tunggu proses dari penyimpanan suara tersebut Jadi jika telah selesai proses perekaman Yang kita lakukan selanjutnya adalah klik tombol share Selanjutnya kita klik save Jadi selanjutnya adalah proses penyimpanan file ke gallery Jadi ketika kita klik save tadi Langsung proses rendering Videonya ke gallery Jadi memakan waktu beberapa saat Sampai garis oren memenuhi kotak putih tersebut Berarti prosesnya selesai Kita tunggu beberapa saat Oke setelah selesai Berarti file telah tersimpan ke gallery Dan bisa kita buka melalui gallery Sampai ketemu di video berikutnya